Hai ini, mau kisikan dari bagiannya pada bapak-bapak yang pernah menikirkan apa penemukan barang-barang berbelum-berbelum yang hampir saya dari belian yang menemukan tahu saya ada perang-berangkapan Ya pemirsa saat ini dari Masjid Istiqlal Jakarta tempat dilakukannya sholat jenazah kepada Almarhum Ustadz Jefri Al-Hukhari sudah mulai sepi dan juga para jemaah sudah mulai membuarkan diri karena jenazah dari Almarhum sudah meninggalkan Masjid Istiqlal untuk menuju ke TPU Karet Bifak tempat dilakukan atau akan dimakamkannya Ustadz Jefri dan untuk melihat dan juga mengetahui bagaimana persiapan di pemakaman sana kita akan segera bergabung bersama rekan kami ada Jane Simangunsong di TPU Karet Bifak Jane silahkan Ya Prabu tidak hanya di Masjid Istiqlal dimana banyak orang yang mengiringi kepergian jenazah dari Ustadz Jefri Al-Hukhari tapi juga di Taman Pemakaman Umum Kareteng Sin Jakarta Pusat sudah ada ratusan orang tidak hanya dari kerabat, keluarga, rekanan bahkan teman-teman selebritas yang lain tapi juga para jemaah dan juga warga sekitar yang memang datang menunggu kedatangan jenazah dari Ustadz Jefri Al-Hukhari atau biasa disebut UJ dan pemirsa nanti jalurnya adalah saat ini sedang disiapkan jalur untuk kedatangan jenazah dimana nanti jalur kedatangan jenazah akan dimulai dari sini menuju ke liang lahat yang sudah dipersiapkan sejak pagi tadi dan ini sudah ramai sekali pemirsa ratusan orang menanti dan membuka jalan untuk menyambut kedatangan jenazah dari UJ dan pemirsa TPU Kareteng Sin Jakarta Pusat dipilih sebagai pemakaman Ustadz Jefri karena memang di sini terdapat juga pemakaman keluarga dari Ustadz Jefri dimana nanti Ustadz Jefri akan dikuburkan persis di samping makam ayah andanya dimana nanti di tenda yang sudah disiapkan di sana pemirsa disitu terdiri dari beberapa pemakaman ada dari ayah dari Ustadz Jefri dan juga kakek dan beberapa kerabat keluarga lainnya pemirsa informasi dari warga sekitar di TPU Kareteng Sin memang Ustadz Jefri sering datang ke sini untuk mendatangi kuburan ayah andanya kemudian selain datang untuk menyambut dan memberikan doa-doa kepada marhum ayahnya Ustadz Jefri juga dikabarkan sering berkumpul dan juga menyapa warga-warga disini bahkan berdakwah sehingga tidak heran jika warga-warga disekitaran Kareteng Sin disini sangat terkejut atas kehilangan atas kepergian dari UJ dan pemirsa kerabat UJ juga menyatakan bahwa harusnya besok UJ dijadwalkan untuk berdakwah di luar negeri Ustadz Jefri tidak hanya terkenal sebagai pendakwah yang hebat di Indonesia tapi juga dakwahnya sudah terdengar sampai ke mancanegara saat ini kita masih menunggu kedatangan Ustadz Jefri dari Masjid Istiqal yang juga diringi oleh ribuan orang baik pihak keluarga ataupun kerabatnya sementara demikian dari TPU Kareteng Sin kita kembali ke studio Baik, terima kasih Ustadz Jefri yang populer dipanggil UJ ini meninggal dunia Jumat yang hari tadi pukul 2 waktu di Indonesia sebarat setelah menjalani keselakaan saat memendarai motor di pendarai pondok Indai Cekar Belum diketahui pasti penyebab keselakaan tersebut dan kejadian UJ langsung dibawa ke rumah kunci pondok Indai sepeda motor Kawasaki B3590SGQ berjalan dari arah timur menuju ke arah barat di jalan gedung hijau hujung hijau raya pondok Indai keberan lama sesampainya di depan rumah nomor 17 PB38 menabrak pohon palm yang berada di sebelah kiri jalan di area taman rumah nomor 17 PB38 hingga terjatuh dan mengibatkan kecelakaan lalu lintar kejadian asli ini terjadi pada Jumat pukul 1 dini hari dan ang tundal ini mengakibatkan motor yang dikendarai yang menghalangi riset parah dan luka pada bagian kepala UJ menurut keterangan pihak polisian laju motor yang dikendarai UJ tidak terlalu kencang namun kondisi jalan yang sepi dan licin akibat hujan di tengah raya menjadi salah satu penyebab kecelakaan jenazah al-mahsum disemayamkan di rumah duka di kawasan Rempua Bintaro, Tangerang Selatan rencananya jenazah akan dibawa ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk disolatkan bersama kemudian dimakamkan dan menyebabkan kemudian dimakamkan